Berikut ini, update UEFA Champions League, Make Day ke-5, Babak Fase Group. Halo Sobat Sport, jumpa lagi di channel ini. Berikut ini hasil Liga Champion Eropa 2022 hingga 2023, Pekan ke-5, Kamis, tanggal 27 Oktober tahun 2022. Sementara Fase Group, Top Score dan Top Asis Liga Champions Eropa, serta tim yang lolos ke babak 16 besar Liga Champion. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Berikut hasil pertandingan Liga Champions Eropa, Make Day ke-5. Pertandingan di grup A. Pertandingan antara Napoli versus Ranger, skor akhir 3-0, untuk kemenangan Napoli. Ayak Amsterdam, kalah 0-3, dari Liverpool. Klasmen sementara grup A. Napoli di posisi puncak klasmen dengan 15 poin, di posisi kedua, Liverpool, dengan 12 poin, posisi ketiga, Ayak Amsterdam, 3 poin, dan Ranger, 0 poin. Napoli dan Liverpool, lolos ke babak 16 besar Liga Champion. Pertandingan di grup B. Atletico Madrid, bermain imbang, 2-2, dengan Bayer Leverkusen. Klub Brugge, kalah 0-4, dari FC Porto. Klub Brugge di posisi puncak klasmen dengan 10 poin, di posisi kedua, FC Porto, dengan 9 poin, di posisi ketiga, Atletico Madrid, dengan 5 poin, dan Bayer Leverkusen dengan 4 poin. Klub Brugge dan FC Porto, lolos ke babak 16 besar Liga Champion. Pertandingan di grup C. Inter Milan, menang 4-0, atas Victoria Pelzen. Barcelona, kalah 0-3, dari Bayer Munchen. Klasmen sementara grup C. Bayer Munchen di posisi puncak klasmen dengan 15 poin, di posisi kedua, Inter Milan, dengan 10 poin, Barcelona, 4 poin, dan Victoria Pelzen, dengan 0 poin. Bayer Munchen dan Inter Milan, lolos ke babak 16 besar Liga Champion. Pertandingan di grup D. Frankfurt, menang 2-1, atas Olympique Marseille. Tottenham, bermain imbang, 1-1, dengan Sporting CP. Klasmen sementara grup D. Tottenham di posisi puncak klasmen dengan 8 poin, di posisi kedua, Sporting CP, dengan 7 poin, Eintracht Frankfurt, dengan 7 poin, dan Olympique Marseille, 6 poin. Sevilla, menang 3-0, atas lawannya, FC Kopenhagen. Borussia Dortmund, versus Manchester City, skor akhir imbang, 0-0. PSG, membantai lawannya, Makabi Haifa, skor telak, 7-2. SL Benfica, menang 4-3, atas lawannya Juventus. RB Salzburg, melawan Chelsea, skor akhir 1-2, untuk kemenangan Chelsea. Dinamo Zagreb, dibantai oleh AC Milan, dengan skor telak, 0-4. Celtic, bermain imbang, 1-1, dengan Saktar Donet. RB Leipzig, versus Real Madrid, skor akhir 3-2, untuk kemenangan RB Leipzig. Berikut klasemen sementara Grup E. Chelsea di posisi puncak klasemen dengan 10 poin, di posisi kedua, AC Milan, dengan 7 poin, RB Salzburg, dengan 5 poin, dan Dinamo Zagreb, dengan 4 poin. Chelsea, lolos ke babak 16 besar Liga Champion, sedangkan AC Milan, menjaga asa untuk lolos ke babak 16 besar. Berikut klasemen sementara Grup E. Madrid di posisi puncak klasemen dengan 10 poin, di posisi kedua, RB Leipzig, dengan 9 poin, Saktar Donet, 6 poin, dan Celtic, dengan 2 poin. Madrid, lolos ke babak 16 besar Liga Champion, sedangkan RB Leipzig, dan Saktar, menjaga peluang untuk lolos ke 16 besar. Berikut klasemen sementara Grup G. Manchester City di posisi puncak klasemen dengan 11 poin, di posisi kedua, Dortmund, dengan 8 poin, Sevilla, dengan 5 poin, dan FC Copenhagen, dengan 2 poin. Manchester City dan Borussia Dortmund, lolos ke babak 16 besar Liga Champion. Berikut klasemen sementara Grup H. PSG di posisi puncak klasemen dengan 11 poin, di posisi kedua, SL Benfica, dengan 11 poin, Juventus dan Maccabi Haifa, dengan 3 poin. PSG dan SL Benfica, lolos ke babak 16 besar Liga Champion. Berikut top skor Liga Champions Eropa. Kylian Mbappe dan Mohamed Salah, menjadi top skor sementara dengan 6 gol, disusul oleh Erling Haaland dan Robert Lewandowski, dengan 5 gol. Berikut top asis Liga Champions Eropa. Jauhakan selo dan Diogo Jota, menjadi top asis sementara dengan 4 asis, disusul Zambo Anguisa dan Di Maria, dengan 3 asis. Berikut tim yang lolos ke babak 16, Liga Champion Eropa. 1. Napoli 2. Liverpool 3. Klub Brugge 4. Porto 5. Bayern München 6. Inter Milan 7. Chelsea 8. Madrid 9. Manchester City 10. Borussia Dortmund 11. PSG 12. Benfica 10. Borussia Dortmund Demikian update hasil pertandingan Liga Champion Matchday ke-5, hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini. 10. Borussia辆 11. Borussia Dortmund Terima kasih.